Intro Oke ini dia Oke head to head presented by BCA Dari kedua belah rumor yang memiliki tugas yang berbeda-beda Satu lebih ke arah cover, memberikan heel Satu ini dengan defense judgment yang bakal jadi kunci untuk inisiasi tim Rebellion Sampai ke depan tuh akhirnya tuh Gak apa-apa pede aja deh sendiri ya Yang penting gue trigger dulu sampai lu bisa menggunakan ke arah retributionnya Iya harus dipaksa ya Informasi didapatkan udah siap ngegas tuh baksianya Nah itu tuh Tapi sepertinya retria memang kan digunakan oleh Vincent Jadi memaksa ya dipaksa di perka ambil sama high Iya Gak lucu kan Diganggu kayak begitu buset high nya udah level 2 awal-awal udah nikmat banget Tapi sekarang ada pergerakan dari funnya yang akan pergi ke arah mana Karena Lito Wanderer sudah memanggil Lito Wanderer Sudah sangat menggiurkan di bagian bawah Florin akan membantu lagi pergerakan dari e-retailnya untuk bisa membabat habis dari iksi ya Wah aku suka sih pergerakan rotasi yang cukup agresif ya dari high sendiri Mengingat juga sebenarnya dia punya potensi untuk ngedapetin beberapa heal kan sebenarnya dari duenya ini Dan dari high coba untuk menjaga posisi terlebih dahulu Fun udah mulai level 4 bakal coba ditabrak Swellow menggunakan satu buff flicker Memang terlihat mahal Tapi at least daripada jadi first blood jatuh ke tangan pemain Aura Fire itu bakal lebih menyakitkan lagi Untuk pemain-main dari Rebellion Zion Pergerakan yang memang sudah dilakukan oleh fun masih melakukan farmingan terus-terusan Ini bisa-bisa nanti dia di area Tartu udah level 5 duluan ya level 5 sendirian Dan juga sekarang di bagian tengah ada dua player yang mungkin sudah mendapatkan gangguan funnya sedikit lagi level 5 Lempar ban dulu bos Lempar dulu dan yang maksudnya total campersi terbaik Samsung Galaxy A34 5G Sudah mulai muncul dan mulai diinisiasi oleh pemain-main dari Rebellion Zion Dan fun melihat hal tersebut Aran pun mulai datang kali ini untuk membantu Tapi ingat Firagarmor dia tinggal satu bar Dan sementara ODTZ belum menemukan target yang lebih tepat untuk ditarik kali ini Tapi ternyata Haiz Amor Tumbang dan first blood Terus nanti bayi-bayi saja jatuh ke tangan pemain-main dari Aura Fire Tapi di sisi lain dari Rebellion Zion Kali ini mereka memang sempat dapetin trade-nya Tapi masalahnya mereka gak ada bisa Dari Aura gak bisa untuk melakukan kontes ke Aura Tartu Yap itu dia keunggulan dari Rebellion yang mungkin terlihat selama ini ya Mereka mau gimana pun Mereka selalu berani untuk bisa kontes di dalam area dari objektif Minimal ya gini Kalau emang lu gak mundur yaudah kita berantem Gak masalah guanya kena juga Yang penting kita berantem dulu nih disini nih Betul 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 Dan kalau kita ngeliat juga tadi Haiz Amor cukup disayangan karena harus tumbang ya Dan itu jadi pertukaran yang sebenarnya awalnya rugi buat Rebellion Zion Tapi karena Rebellion Zion sempat dapetin title-nya Jadi bukan suatu keregian yang bener-bener besar banget sih Karena memang Fan juga tumbang dari sisi Aura Fire Wah loh flower of hope-nya ya Tindah tuh Tindah udah sekarang Iya soalnya tadi di tangan Fan kan Tapi sekarang di tangan seorang Kabuki Oke itu dia sekarang Ada lagi satu feather last rack dikeluarkan point kill Satu sama tapi objektif sudah menjadi milik di Rebellion Zion Ixia Ixia juga kan mungkin catatannya bukan hero yang emang bisa ngesolo banget tuh di dalam landingnya Iya Karena bisa banget digocek kan Kecuali memang dari jaraknya udah deket banget Karena dari beberapa player yang milikin oleh Aura pun sudah mulai bergerak ke bagian bawah Iya Ixia ini kayak harus dapet informasi yang akurat banget gitu loh Pak Pulung Iya gak sih Apalagi kalau kamu main Kamu kan juga mau main Godlaner kan Jadi kayak paham banget Ixia ini gak boleh apa Gak boleh apa Dan draftnya harus kayak gimana dari draft musuh gitu kan Ini kombinasinya enak banget antara Ixia dan juga Eve loh Udah dibentangin Rebellion Zion kena efek slow belum lagi Dia kalau udah ngebentangin dari full baratnya ada star helix dan juga dual beam Buset dah star helix ini kan bisa ngumpulin orang ke dalam satu garis gitu loh Iya Dan combo nya sebenernya enak juga sih sama Kars Iya Uits Fun Buset dah fun sendirian tapi udah ada terlihat pergerakan dari sindrom Feather Astral langsung dikeluarkan pula Tapi Vincent cuek Yang penting purple buffnya bakal langsung dilumpar habis Tapi funnya mulai terjebak dia tersebut Bahkan sekarang ada bloom yang memang sudah dikeluarkan pula Mereka siap untuk melakukan sebuah area team fight Tapi sekarang last season ini dikeluarkan pula meledak Dar dan belum ada satu korban tetapi di barusan Ada pergerakan dari fun yang memang sudah diperhentikan di mana Turtle sudah nonggol pula Udah Vincent dengan appreciate rewardnya tidak berhasil untuk mendapatkan high Memang di tengah-tengah pertempuran Vincent Lebih berfokus untuk mendapatkan purple terlebih dahulu Namun untungnya dari fun masih berhasil untuk di pick off Karena tadi funnya juga sendiri yang cukup jauh dari kawan-kawan pemain Rebellion Hanya ada VDS saja yang membantu dari sisi Aura Fire Tapi kita letak lihat Vincent berhasil untuk mendapatkan Turtle Sambleseted by BC untuk sisi Rebellion Ya level juga kan mendadak tuh Vincent Udah level 8 karena tadi dia cuek banget Temen-temen yang berantem funnya jauh purple buffnya Gue mukbang dulu banget Tapi ya kalau kita melihat juga fun masih dengan rotasi yang cukup agresif Masalahnya fun ini kalau nabrak satu itu harus ada follow upnya Ya Masalahnya tadi follow upnya agak sedikit jauh Pak Pulung Damagenya juga kan Source damage yang dimiliki oleh Rebellion juga untuk di awal-awal kayak gini juga gak gede-gede banget Tapi sekarang Vincent masih siap untuk mengamankan lagi ke arah satu Little Wonderer Retributionnya juga udah digunakan Level 9 lawan level 7 Turtle ketiga masih cukup lama Iya tapi ya sekarang Frederick ini bener-bener populer banget ya untuk tank jungler sendiri Karena dia punya efek sisi yang banyak dan bisa dibilang damage-nya ini kan juga lumayan perih ya sebenarnya Jadi kayak tipikal-tipikal Pak Kito gitu loh Yang tanky iya tapi punya damage iya Tapi Aran udah punya ini loh Ice Queen 1 Berarti dari Fire Missile-nya ini nih Yang akan memberikan efek slow yang sangat-sangat menyebalkan sekali Wah nyebelin banget sih itu slow efeknya dari X-Borg ya Tapi tentunya dari kedua slow efeknya harus beradu nantinya Aran dan juga Swellow Karena Swellow juga memiliki satu buah slow efek Tapi Aran bakal coba dikejar kali ini Ditarik gak nih? Bakal ditarik kah apakah bakal sedikit mahal Tapi sepertinya bakal dipecahkan aja Untuk dari segilas insanity-nya Buset Tapi harus masuk dengan satu buah penalti zone Dan Aran masih bisa survive kah? Enggak ternyata Masuk ke dalam kotakan dari reward manipulation dari seorang Swellow Buset tapi Vincent nih solo aja dia ngejar lagi Karena yang berbeda High-nya masih berhasil kabur Tapi di tempat yang lain Ada satu outer target yang berhasil dihancurkan Bahkan sekarang Fun-nya sudah mulai masuk lagi Itu bisa melumat habis Purple Buff Yang harusnya menjadi milik dari Vincent Tapi Dia berhasil mengambangkan Purple Buff tersebut Tanpa adanya retribution Dan sekarang siap untuk kontes lagi Iya Masalahnya High udah pake flicker kedua kalinya Pertama teamfight yang ketika Fun tumbang Lalu barusan tadi juga dia pake flicker Jadi kalau misalnya High sampai diincat terlebih dahulu Dia gak punya escape mekanism Tapi kali ini dengan revider ice track dibuka Oleh seorang Syndrom Cars masuk ke satu buah penalti zone Mencoba untuk menahan High dan juga Kabuki Tapi Cars di posisi yang low banget Dan tumbang Di tangan seorang Aran Sementara Vincent di tengah-tengah pertempuran Syndrom memang tumbang Tapi Vincent masih bisa untuk mendapatkan turtle-nya Dan double kill Presented by Samsung Galaxy A34 5G High hilang begitu saja Dan triple kill untuk seorang Aran Presented by Samsung Galaxy A34 5G Aran Oke Tidak terhentikan Pak Pulung Aran sudah memberikan bagaimana Impact-nya yang sangat-sangat berbahaya Dan tadi kita mungkin paham ya Bagaimana pergerakan dari High yang tidak mau menutup Dari satu full barat yang dia punya Satu ultimate yang dia punya Karena flickernya udah kepake duluan juga Cimomo Iya kan Benar-benar Dia mau lari juga lah Si Saniti lagi muter-muter kayak begitu Buset Sudah mau kemana itu orang jadinya Iya Dan kalau kita ngeliat reply Presented by Samsung Galaxy Memang sebenarnya Posisi dari Kabuki ini Sempat ditahankan sama Kars Tapi di sisi lainnya Lihat Free banget Haiz Amor-nya Tuh Haiz mau gak mau Masalah Sin Sanitinya keluarnya Tepat banget di depan dia Pasti ya gitu ya Dia mau jalan kaki Dia mau pergi Dia mau tutup juga Pasti bakal diikutin itu sama Aran Iya antara dia benar-benar bisa numbangin satu Atau dua Dengan full baratnya Atau Ya dia tumbang Pak Pulung Yap Itu dia Ada sebuah pergerakan lagi yang akan langsung dilakukan Ditabrakkan kah Karena sekarang Feder Aistrak-nya masih terlalu jauh di bagian belakang Tapi funnya terjebak sendiri di bagian depan Aran-nya masuk dari sisi yang berbeda Ada full barat pula yang udah langsung dikeluarkan Hai-nya berhasil langsung dihancurkan Namun di tempat yang lain Ada pergerakan dimana Hai Samor-nya berhasil langsung dilakukan Dengan sangat cepat Dan Swallow-nya langsung diusir mundur pula Meledaklah sudah Shutdown Mega kill Berhasil diapakkan oleh Aran Double kill Untuk kali ini Presented by Samsung Galaxy A345G Eh dan bahkan Aran Tidak pecah dari segi immortality Kabuki yang free di area belakang Aura fire Benar-benar membara Awe-nya Dan Rebellion Zion Setiap kali teamfight yang mereka coba Untuk melakukan dengan set-up counter yang sudah digunakan Dengan cara mereka menarik dengan satu bodi penjajemen Dan juga ada kombo loh Itu padahal ada kombo Dari adanya Satu buah Adanya one manipulation dan juga full baratnya Tapi maksudnya gak terlalu mengefek Dan bahkan Lord Cam Presented by Samsung Galaxy A345G Sudah mulai muncul dan mulai diinisiasi oleh Kedua belakang tim Masalahnya Rebellion Mereka mau ambil chance untuk dapetin Contest Saturday Arnold ini Buset diajak berantem lagi dong Selagi ada high Selagi ada bloom Selagi ada efek sproutnya Untuk bisa memberikan efek stun kepada beberapa player Itu udah nikmat banget Mereka pede banget Tapi Aran, Viraga armornya Diusahakan untuk bisa langsung dipecahkan Agar tidak ada Lasisa Nitya Dan sekarang Lasisa Nitya terpecah Tapi mereka sudah cukup jauh dari area lot tersebut Penalti zone udah dikeluarkan Full bar untuk kali ini Funnya mulai ditarik lagi Karena yang berbeda di fine chargementnya Dan itu keluar dari area Dan full bar aja Sementara untuk si drum Masuk ke dalam dari area inner time Dan siap untuk bisa melumat habis Satu player Flicker lagi dia keluar Kabur dengan satu buff flicker At least mereka berhasil untuk menumbangkan Dua pemain dari Rebellion Zion Dan Aura Fire Mereka sekarang sudah mulai Mendominasi Di area mid to the late game nantinya Dan sementara Rebellion Zion Mereka tidak punya kesempatan sama sekali Untuk melakukan kontes Dan bahkan Nyentuh ke arah kabuki aja enggak Lord's Land presented by BCA Berhasil di amankan oleh Aura Fire Karena ini adalah metode permainan dari Aura Untuk di game ini kan Mereka menabrak Mereka siap untuk team fight Dan diikutin oleh pemain dari Rebellion Zion Dimana itu adalah winning kondisi Yang dimiliki oleh Aura Fire Digayomin ya? Iya bisa digayoin Dihayoin gitu ya? Dihayoin langsung Lah ini mah winning kondisinya Aura gitu loh Iya betul-betul Apalagi posisi kabuki itu tadi-tadi Tidak ada yang bisa nyentuh Bapak Pulong Betul Lihat 8 asis loh dia Enak banget Dia cuma perlu ngeraur Ngeraur Dia bisa bergerak kanan kiri Berbeda dengan Iksia Apabila full barat sudah kebuka Dia stay disitu Dia stay disitu Kecuali dia mau pindah dengan flicker Iya benar banget Tapi kan flicker biasanya dipakai untuk escape ya Tapi kali ini Vincent bakal coba untuk menabrak balik ke arah Van Van bilang Ini gak bisa ditabrak gua Gua punya roda Puset Gua yang joblessnya harusnya nampil Iya bener juga Puset aran tuh Lihat apa kali pakai belakang Dua orang akan kamu jadi korban Tapi untungnya Masih ada flicker bisa dikeluarkan oleh Asamor Dan sekarang ada satu inner tar-tar lagi berhasil dihancurkan Bahkan full barat yang dikeluarkan Tapi tidak berimpak banyak Damagenya tuh gak terlalu signifikan kelihatan ya Pak Pulong Kalau HSA dari Iksia ini ya Kayak entah kenapa Damagenya tuh gak terlalu berangkat Kayak kalau gak ada kombonya sama Mungkin dari Damage Wallow ya Majib Damagenya Ini gak susah gitu untuk nembangin pemain-pemain dari Aura Fire Lead banget ini pasangannya Oke tapi kali ini Aran Last Insanity Mencoba untuk memberikan back damage Gara pemain-main Rebellion Zion Vincent menahan di area depan Menjadi garata depan dari pemain Rebellion Zion Sementara Kars Terlihat Begitu Low karena terkena adanya Api cemburu dari seorang Aran Oh shit Ya bener-bener Aran tadi udah terbakar-bakar tubuhnya Dia siap untuk menghantam barisan pertanian Mungkin dari Rebellion Fan juga Farming terus Wah pindah lagi ya itu belum ya Pindah-pindah terus Iya Oke tapi ya tentunya Kita harus melihat dulu nih Apa yang akan dilakukan sama Rebellion Zion Sebentar lagi menuju ke arah Menit ke-13 Apakah damage dari armor ini cukup Tapi sepertinya Fan bakal tidak memberikan kesempatan Ke arah pemain-main Rebellion Zion Terlalu lama Vincent terjebak Di satu buah Oke Vader Ice Strike Tapi Vincent tumbang Di tangan seorang Aran Masih mau lebih masih ada Insanity Dari seorang Aran Dan bahkan satu pemain terjebak Yaitu Swello Ditumbangkan oleh seorang Kabuki Masih mau lebih Heist Amor berhasil untuk membuka Full Baratnya Dia berhasil untuk menumbangkan Heist Setidaknya Ada pertukaran dari Rebellion Zion Meskipun pertukarannya Tidaklah adil Karena dua untuk satu Yap Cuman damage tadi dari Heist Amor Udah mulai berhasil ya Jimomo ya Udah cepet banget deresnya Udah deres banget juga Tadi masuk ke dalam tubuh dari Fan ya Kalau memang tadi tidak ada Belum bisa jadi Fan juga kena tuh Tapi mau gak mau ya Apabila Full Barat terbuka Dan siapapun yang ada di dalam areanya Maksimal ada enam loh Player aja lima Ih mana juga Iya Out lagi siapa? Nah itu makanya Kalau ada Lordnya Lord Ada Minion dan Minion Dan tadi Lord Camp Presenter P Samsung Galaxy A34 5G pun sudah terlihat Betul Tapi Minion tiga Jadi plus tiga Banyak Banyak Siapapun yang ada di dalam Tembak Iya pokoknya Tapi ya kali ini Lord Yang sudah mulai diinisiasi oleh pemain-main dari Aura Fire Tarik ulur Biasanya ini Lord kedua bakal ditarik ulur nih Sama Aura Fire Sementara Fan Belum menemukan target yang bisa ditabrak sama dia Level sama-sama 15 udah sekarang Nah ini pick-off yang harusnya dijalankan oleh pemain Rebellion Belum terlihat dari tadi kan Iya tapi Heist Amornya yang ketinggalan level dibandingkan Kabuki Pak Pulung Jadi tentunya akan sedikit tertinggal dari segi item mungkin ya Tapi Fan bakal menabrak itu dia Heist Amor Udah menggunakan flickernya Dan full Paris dibuka begitu saja Dihindari oleh pemain-main dari Aura Fire Sualunya bukan Rebellion Tapi ternyata ada berkeliamankan oleh sarang Aran Cars hilang Audit Easy berada di posisi yang tidak enak Tapi kali ini Vincent akan menjadi gara terdepan Menjadi satu boss NB Untuk pemain-main dari Rebellion Dan tertarik Dan begitu saja dihilangkan dengan cukup mudah Oleh pemain-main dari Aura Fire dan Rebellion Zion lagi-lagi Kehilangan momentum mereka Setiap kali mereka ditabrak sama fan Kayaknya mereka gak punya jawaban apa-apa Ya bener-bener dari tadi metode tabrak banget aja ya Iya Maka tadi gak sendirian panabrakan Itu bersama Kabuki Harga yang harus mereka bayar Kabuki juga kena loh tadi Iya tapi at least Satu untuk tiga ya Iya Untuk empat bahkan karena Lord Has been slain Tentunya berhasil diamankan oleh Aura Fire Presented by BCA Hanya tinggal menabrak masuk saja Cuman Rebellion Zion memiliki satu high ground yang sangat kuat Mereka punya Eve Mereka punya H.I.S Yang menggunakan Ixia Enak banget gitu loh Untuk bisa mempertahankan area defensifnya Tapi Lord sudah bergerak di bagian bawah Purple buff sudah diamankan Dan Flower of Up harusnya akan menjadi milik dari Irritel Sekarang enggak tapi masih menjadi milik Fan loh Oh iya Mungkin dia yang bakalan nabrak kali ya Udah mekar gitu loh Udah bentar lagi ini kayak berbunga lagi Oke Tapi Lord sudah mulai berjalan Fan udah mulai melakukan zoning terlebih dahulu Turet di area atas Di bawah udah mulai pecah Tapi oh retri Digunakan Oke Dan bahkan bakal coba untuk menabrak kali ini Aran dengan satu buah Lasin Sanity Lagi dan lagi Kars Hanya bisa pulang Karena gak banyak yang bisa dilakukan sama main Rebellion Rebellion Sementara Lordnya Dibiarkan untuk masuk ke area base-nya Oke Lordnya sudah langsung masuk dalam area defensif Dua base utama juga Ataupun base tara udah berhasil dihancurkan Tapi Vincentnya pasang badan Kabuki Siap menghantam Tapi Hai Samor Udah punya Malam Vikror Bahkan sekarang Fender Ice Strike Hai Samor pun langsung menghilang Satu di base utama Yang diharapkan bisa menghancurkan pemain dari Aura Kali ini sudah tidak ada lagi Wave minion selanjutnya Akankah dipertahankan oleh Aura Untuk bisa langsung membapat habis dari area pertahanan terakhir Yang milikin oleh Rebellion Karena Kabuki juga masih ready Ada heavy cross Boka yang akan langsung diaktifkan Tapi mendadak Penalti zone Belumnya dikeluarkan Ada efek surprise yang udah tahun itu terlihat Tapi Winter terlihat Tapi Kabuki pun langsung lanja pula-pula Mereka punya kesempatan bisa menutup game ini Dan Fender Ice Strike Mengusir mundur beberapa player Oh oh Mencoba untuk ditabrak balik oleh Rebellion Xeon Sementara tidak ada Kabuki Tidak ada damage dealer utama Dari pemain-main Aura Fire Sehingga mereka harus mundur serentak Winter yang tadi sempat digunakan Namun tidak bisa menyelamatkan hidup dari seorang Kabuki Enak sih sebenarnya pakai Ixia itu Cuman kalau ada Xbox kayak begini Ngilu Susah Nggak cuma Xbox kalau belum Ada si Baksianya juga Ada Parsianya juga Gitu loh Puset dah Tapi sekarang Sindrom Wings by Wings udah langsung dibuka tadi Tapi tertangkap basah Untungnya masih ada backup-an Dan Sindrom pun masih berhasil selamat Iya harus nunggu Kak Buki terlebih dahulu sih Dari Aura Fire Sementara Rebellion Xeon pun Yang berhasil untuk menahan lah ya Laju dari pemain Aura Fire di area base ini Masih punya nafas Untuk bernafas sedikit Setidaknya sampai nanti mungkin Lord yang ketiga muncul Itu dia Menjadi sebuah tantangan ya Untuk Rebellion Mereka melawan hukum alam banget loh ini Tapi sedikit lagi Dari Lordnya akan muncul kembali Dan pemain Aura Kemungkinan besar mereka bisa set up duluan di area tersebut Oke dan sementara kita akan melihat terlebih dahulu dari HS Amor yang butuh untuk menahan terlebih dahulu positioningnya nih Jangan terlalu sampai offside dan jangan sampai terlalu ini ya mungkin bisa dibilang melihat kalau pemain-main dari Aura yang bakal ngefokusin targetingnya ke arah HS Amor ini yang harus dipikirkan sih sama pemain-main Rebellion Xeon Oh tapi Audi Tizi Audi Tertangkap kah di area midnya kali ini Federersek dibuka begitu saja dan makan funnya balik Dicuekin ternyata Lordnya Dan bahkan kehilangan satu pemain Pak Pulung Oke tertangkap basah sudah di area tersebut mencoba untuk nge-pick off tapi malah dirinya yang ter-pick off kekurangan player Team fight 5 lawan 5 aja udah cukup sulit untuk Rebellion apabila mereka tidak melakukan pick off sebelumnya Untuk sekarang mereka hanya berempat makin sulit lagi Cimomo Iya dan Makin ngilu lagi Wah udah gak bisa sih Pak Pulung bahkan kayak kalau mereka paksain untuk ngakuin kontes disini dari Rebellion Xeon Mereka bisa jatuh ke lubang yang sama Waduh Dan Lord has been slant Presented by BCA tapi ternyata selalu What? Oke cukup terlambat ada backup-an yang memang sudah ada di bagian belak tapi Vincent mencoba untuk bisa mengejar karena sindrom Tapi sindrom masih sempat kaburkan wings by wings Tapi di depannya berbeda ada dua orang mencoba untuk bisa mempertahankan karena satu base utama Tapi Vincent tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi dua player tersisa tiga untuk sekarang Audi Akan kabur hasil untuk bisa menarik karena satu player sebelum nantinya Lord masuk Lalu itu akan menjadi serangan terakhir dari Aura Fire Wah dan sekarang lihat base-nya terbuka lebar di depan mata oleh pemain-main dari Aura Fire Audi DC mencoba untuk menahan menarik Dengan satu adanya Winter Truncheon yang dibuka oleh serang Kabuki Sementara Lord yang sudah mulai masuk ke area base-nya dan bahkan ter-wipe out Namun sebelum ter-wipe out tentunya Lord akan langsung masuk ke area base-nya Dan berhasil mengamankan game pertama untuk Aura Fire Oke permainan yang begitu mendominasi teamfight yang berjalan dengan begitu baik Tempo yang benar-benar diikutin oleh pemain rebelensian Dan ini membuka peluang yang sangat-sangat besar untuk Aura Fire bisa memenangkan keseluruhan game Untuk sekarang congratulations Aura Fire presented by BCA Wow 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 Terima kasih telah menonton